Intro Sahabat-sahabat yang terkasih, jumpa lagi dalam rendungan haria MSI Indonesia Hidup ini tidak selalu mulus-mulus saja Bagaikan di Jakarta yang penuh dengan jalan tol Tetap saja ada perlambatan, ada kemacetan, bahkan bilanglah stuck sampai berjam-jam Padahal jalan tol itu diperuntukkan sebagai jalan bebas hambatan Hal yang sama seperti hidup kita masing-masing Hidup yang kita harapkan akan berjalan mulus Jalan ke depan sesuai perencanaan kita Seringkali tidak seperti yang kita bayangkan Kita rencanakan ada masa-masa, ada waktu di mana kita harus berhenti sejenak Kita menghadapi tentangan, rintangan, bahkan hambatan Dan kemudian butuh pengorbanan-pengorbanan untuk masuk atau juga untuk melangkah melewati rintangan-tentangan itu Di dalam bacaan pada hari ini kita mendengar tentang kisah Nabot Nabot orang Israel adalah seorang pemilik dari kebun anggur Semestinya pemilik kebun anggur ini Nabot Sungguh-sungguh mendapatkan jaminan Mendapatkan kepastian dalam hidupnya Mendapatkan juga kesejahteraan dari kebun anggur ini Akan tetapi ternyata kisah perjalanan hidup Nabot itu tidak mulus-mulus juga Nabot berhadapan dengan seorang Raja Samaria Ahab Bersama istrinya Isabel Ahab sangat menyukai kebun anggur dari Nabot Ahab berencana untuk mengambil alih dengan cara tukar, tukar guling Atau juga membayar istilahnya membeli kebun anggur Nabot Akan tetapi Nabot yang juga sebenarnya melihat Ada jaminan, ada uang Sesuatu yang dapat melindungi dirinya melalui pelepasan penjualan tanah ini Akan tetapi bukan hal itu saja yang menjadi perhatian dari Nabot Nabot merasa perlu melindungi, perlu mempertahankan, perlu memperjuangkan kebun anggur ini Karena ini adalah kebun anggur warisan Ini adalah tanda hubungannya dengan keluarga Tanda janjinya atau kesetiaannya pada janjinya untuk melindungi Dan komitmen serta kesetiaan untuk tetap mengembangkan apa yang menjadi harta keluarga ini Berhadapan dengan tantangan, rintangan, bahkan kematian Nabot tidak mundur Nabot tidak setengah-setengah Tetapi dengan sepenuh hati menunjukkan kesetiaannya Menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan harta yang berharga dari keluarga Dan tentu menjadi harta yang berharga bagi dirinya sendiri Saudara-saudari sahabat yang terkasih Apakah yang menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita masing-masing? Apakah kita selalu merawatnya, memperjuangkannya, mempertahankannya Untuk kebaikan kita, kebaikan bersama Apakah kita juga membuat harta ini berkembang Sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang pun oleh kita sendiri Saudara-saudari yang terkasih Iman akan Kristus Dan kesetiaan kepada gerejanya Kiranya menjadi salah satu hal yang utama Menjadi harta yang berharga dalam kehidupan keberimanan kita Dalam perjalanan hidup kita masing-masing Iman akan Kristus dan kesetiaan kepada gerejanya Bukan semata-mata harta fisik Melainkan ini adalah harta rohani Yang memberikan jaminan dan kepastian akan keselamatan Bahkan juga perlindungan serta arti yang mendalam Dari sebuah pengorbanan demi pengorbanan Saudara dan saya dipanggil seperti Nabot Untuk setia sampai akhir Memperjuangkan apa yang berharga Bagi dirinya Nabot Tapi juga bagi diri kita Untuk jaminan yang akan kita terima Dan jaminan yang kita terima Jaminan yang kita harapkan Kita gantungkan hidup kita Ada di dalam iman akan Kristus Dan kesetiaan kita kepada gerejanya Sahabat-sahabat yang terkasih Mari dengan hati yang bebas Hati yang tulus penuh komitmen Dan hati yang penuh totalitas Kita berusaha menghidupi Mengembangkan iman kita Dan juga mempertahankan Melindungi itu Hingga akhir-akhir kita Tuhan memberkati saudara dan kita semua Bapak dan putra dan roh kudus Amin Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih telah menonton!